11 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah Banjarmasin dinyatakan positif COVID-19 dari 65 karyawan yang dinyatakan reaktif. Ini diketahui usai rapid test sebanyak 427 orang beberapa waktu lalu, mulai dari tenaga kesehatan, petugas laundry, dan satpam. Kini karyawan yang reaktif maupun yang positif harus menjalani karantina mandiri. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya sumber daya manusia di Rumah Sakit ini. Kendati demikian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansah Sukoco Hartono menyatakan pelayanan rumah sakit tetap dimaksimalkan dengan tenaga yang ada. Untuk yang reaktif apalagi yang sudah terkonformasi positif, otomatis kita isolasi mandiri. Jadi kita istirahatkan mereka untuk tidak kontak dengan nakas-nakas yang lainnya maupun dengan anggota keluarga di rumahnya. Jadi kita isolasi mandiri sampai hasil swabnya memang betul-betul negatif. Baru kita izinkan untuk kembali masuk. Sementara dari 65 karyawan yang disuap, sebagian belum keluar hasilnya karena banyaknya antrean sampel.